Ya pemirsa Kapoloresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi, memimpin upacara pelepasan jenazah mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Purnawirawan Dr. Randus Muklis di rumah kediamannya yang berada di RT10, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Tlanepura. Beginilah proses upacara pelepasan jenazah mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Purna Dr. Randus Muklis dipimpin langsung oleh Kapoloresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi. Pihak keluarga mantan Kapolda Jambi Irjen Pol Purna Dr. Randus Muklis yang diwakili oleh Bupati Batenghari Fadil Arief menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehadiran para keluarga dan teman sejawat jenazah di rumah duka ini. Selanjutnya dirinya menyerahkan proses pemakaian ini kepada Polri untuk dilakukan upacara kedinasan secara Polri. Selamatkan kamu, abang kamu, saudara kamu. Irjen Pol Purna Dr. Randus Haji Muklis AS bin Haji Abdul Somad pada tanggal 10 April 2024, suku 23.42 di Rumah Sakit Bayanggara Jambi. Kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jambi, di setelah jajaran di rumah sakit Bayanggara Jambi di setelah seluruh para medis yang telah membantu menghantarkan keluarga kami dan membantu prosesi pengobatan sampai beliau meninggal dunia di rumah sakit Bayanggara Jambi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolda Jambi. Dizim Pak Serda, sampai kepada beliau, terima kasih kami keluarga atas bantuan beliau untuk prosesi pemakaman pada jenazah ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masjid Amizong yang telah membantu di rumah buka selama prosesi persiapan jenazah. Dan terima kasih kami kepada seluruh Andal Tolan, sahabat, saudara, sahabat kami semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Sementara itu, Kapolrestai Jambi Kombespo Eko Hayudi memimpin upacara pelepasan jenazah mantan Kapolda Jambi Irjenpo Purnadok Terandes Muklis menuju Taman Makam Pahlawan Jambi. Dirinya menyampaikan bahwa negara dan bangsa Indonesia serta Polri menerima jenazah mantan Kapolda Jambi yang nantinya akan dimakamkan secara kedinasan Polri dan akan disemayamkan di Taman Makam Pahlawan Jambi. Masukan kehormatan Polri dan Jambi yang kami hormati, serta seluruh keluarga almarhum yang berduka cita. Pada hari ini, Kamis, tanggal 11 April 2024, kami atas nama negara bangsa dan kepolisian negara Republik Indonesia. Dengan ini menerima jenazah almarhum Irjenpo Purnadok Terandes Muklis ASMH. Untuk selanjutnya, akan segera diberangkatkan ke tempat pemakaman di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti Kota Jambi dan akan dimakamkan secara kedinasan dengan upacara kebesaran Polri. Kepada keluarga yang ditinggalkan, kiranya dapat menerima ujian ini dengan tambah dan sabar. Kami rekan sejawat almarhum dan sekenap yang hadir dalam upacara ini telah memaafkan segala kesalahan dan kekelapan almarhum, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih telah menonton!